tapi jarosong hat pagi hari ini ya nah di pagi hari ini aku kembali upload video ini kegiatan Andri bersama keluarganya gitu kan ya mereka menikmati ini video ini aku buat sebelum puasa ya jadi Andri itu menawarkan buah-buahan mungkin karena didikan dari Eroposono ya dari keluarga angkatnya ya saking bagusnya gitu ya sampai Andri itu makan buah itu semua tetangganya, semua saudaranya yang datang itu ditawarin satu-satu terus di video kali ini juga kita melihat bagaimana Andri makan buah sirsak untuk pertama kalinya wah pasti seru banget ya gimana ya ekspresi Andri makan buah sirsak by the way, anyway, bah suwe abaikan suara tetanggaku yang lagi nyeyak latar ya nyeyak itu apa ya lagi nyapu-nyapu halaman rumah ya tetanggaku terima kasih sudah menonton video kali ini pokoknya langsung aja ditonton jangan lupa boleh banget di share ya di subscribe channel itu juga ya jangan lupa terima kasih langsung saja ini dia untuk Anda semuanya cekidok, let's go ibu mau? masri, mau juga? teman? malu-malu mau makan di belakang dapur itu sepupu yang itu sepupu leker Aiden makan enak makan bersama makan bersama oke ini lo ada katanya mau yicit silsak orang silsak kok serpani kayak jauh lah enak semateng kayak jilat terimakasih enak 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 tidak pernah ada taste it you can how do you open it yes we can open now how do you do with a cut knife no good good and how do you eat it di Belanda ada tidak ada tidak ada manis-manis shit no no this is the ship is black here yes most fruit I like and now I like durian also orang-orang yang apa Oh enaknya atau judul ini kalau di Belanda 50.000 rupiah di sini di Belanda mahal 1 kilo 200.000 200.000 1.50 10 euro 200.000 1.50 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 60.000 60.000 rupiah 1 kilo 1.50 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 bersama keluarganya kalian masih mendengar suara tetang aku lagi niat juga niat latar lagi niat buah laman oke jadi back soundnya ya terima kasih ya guys sudah menonton video kali ini itulah seputar kegiatan Andri dan keluarganya selama di Indonesia salah satu aktivitasnya adalah rumpul, ngobrol bareng, cerita-cerita banyak hal gitu kan ya tapi di video kali ini spesial banget kita bisa mengenal Andri Kat untuk makan buah manis pertama kalinya dan juga makan buah sirsak untuk pertama kalinya ini akan jadi pengalaman yang seru untuk Andri sama liburan ke Indonesia karena apa? karena di liburan kali ini Andri gak ajak anak atau istrinya karena istrinya kerja dan anaknya juga lagi pada sekolah jadi kayak ya mudah-mudahan nanti di tahun ke depan sekeluarga ya bisa kumpul semuanya terus bisa nyici buah-buahan yang lebih beragam lagi kodaruluhnya sekarang lagi musim buah manis nih di Lampung ya manis, durian, duku rambutan udah selesai mangga juga udah selesai gitu kan ya terus ada satu buah lagi sebenernya lagi musim yaitu ini buah ini sebenernya khas banget di bulan Ramadan kalau buah ini sudah muncul berarti biasanya Ramadan itu akan segera tiba atau Anda berada di musim Ramadan nah buah apa yang yang saya maksud ada yang tahu betul banget timun suri ya ataupun apa istilahnya ya ada beberapa istilah sih untuk penyebutan timun suri ya biasanya kalau buah ini udah muncul itu tandanya Ramadan sedang tiba gitu kan dan aku gak tahu emang jarang jarang banget jarang banget ya jarang banget apa timun suri itu kita temukan di luar bulan Ramadan gitu tapi lebih seringnya walaupun pernah sih tapi itu jarang banget itu hanya sedikit aja gitu tapi lebih seringnya itu akan muncul di bulan Ramadan nah guys video kali ini aku pikir cukup sekian ya semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya dan jangan lupa kalian semuanya dukung channel aku support channel aku dengan cara share, like, dan komen channel Jarwo Songha semoga bermanfaat untuk Anda semuanya bisa mengurangi rasa penasaran ya selama ini penasaran gimana antri kegiatannya gitu kan ya semoga bisa mengobati rasa hidup kalian sama Andrei Kak juga terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa subscribe like dan komen komen maksudnya ya serta share sebanyak-banyaknya biar rakyat Indonesia semuanya dari Aceh sampai Popat tahu video terkini mengenai Andrei karena videonya Andrei kan sudah sempat viral banget kan di tahun 2018 yang perjumpaan pertama kali dengan ibunya nah sampai jumpa ya di video-video berikutnya buat yang mau kasih saran kritik dan sebagainya boleh banget komen di bawah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah selamat menikmati